Tim Sargabungan mengevakuasi 17 pendaki yang terjebak erupsi Gunung Marapi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dan dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk proses identifikasi. Satu jenazah korban erupsi Gunung Marapi tiba di posko-posmortem Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Kota Bukit Tinggi. Total sudah 17 jenazah korban erupsi yang diserahkan ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar untuk proses identifikasi. Pencarian dihentikan pada selasa malam dan akan dilanjutkan pada pagi ini. Tersisa satu jenazah yang akan dievakuasi pada pagi ini, total jumlah korban meninggal menjadi 23 orang, selamat 52 orang. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 75 pendaki ini diduga kuat bahwa 52 pendaki sudah berhasil diselamatkan untuk turun. Walaupun diantaranya ada yang luka ringan, luka berat, ada yang luka bakar, luka tanpa kena lapili, lapili itu sejenis kerigil-kerigil panas lah, atau debu, atau mungkin pasir, dan lain sebagainya. Dan 23 tadi yang diduga sudah dinyatakan meninggal dunia. Bahwa semuanya sudah terdeteksi keberadaannya. Sementara itu, tim DVI Polda Sumatera Barat kembali mengidentifikasi 11 jenazah pendaki korban erupsi Marapi. Mementara untuk 6 jenazah lainnya, proses identifikasinya akan dilanjutkan pada pagi ini. Total yang telah teridentifikasi sebanyak 16 jenazah korban. 7 jenazah korban telah dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga. Meski para korban mengalami luka bakar dan diselimuti abu, ciri khusus dan sidik jari masih dapat dikenali, sehingga proses identifikasi berlangsung cepat. Total dari 75 pendaki yang terjebak saat erupsi Marapi, sebanyak 52 orang ini selamat berhasil dievakuasi. 23 meninggal, di mana satu diantaranya baru akan dievakuasi pada Rabu pagi ini. Kita teridentifikasi itu ada 16, kemarin 5, hari ini 11. Yang sudah teridentifikasi ini sudah diserahkan ke keluarga? Sudah, rencananya yang 11 ini juga akan, sudah 7 ya, kalau tidak salah dari 11 yang teridentifikasi hari ini sudah 7 ya kita serahkan ya. Jadi tersisa 4. Kita selesaikan malam ini, kita serahkan malam ini. Ibu, identifikasinya terungkap dari apa ini? Di sidik jari atau? Rupanya kan sidik jari, sidik jari dengan data-data medis, dengan ciri-ciri khusus dari korban. Hingga selasa siang, Gunung Marapi di Sumatera Barat terus menyemburkan hujan abu vulkanik. Akibatnya sejumlah permukiman yang berlokasi di kaki Gunung Marapi tertutup abu tebal, termasuk lahan pertanian dan kendaraan warga. Kondisi ini turut berdampak pada jarak pandang pengendara. Warga pun diminta untuk menggunakan masker dan menggunakan ataupun juga mengurangi aktivitas di luar rumah. Abu yang terkadang menyerupai badai abu karena agak kencang dan dengan pulungnya yang cukup tinggi gitu. Ya jelas mengganggu pandangan. Mengganggu pandangan, kemudian juga ini masuk ke celah-celah terkecil dari kita gitu, baju dan lain. Gak bisa. Gunung Marapi secara utuh kita gak bisa lihat ya, apalagi puncaknya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut perlu ada evakuasi terkait 75 pendaki yang masih bisa naik ke puncak Gunung Marapi saat statusnya berada di level 2 atau waspada. BNPB menyebut secara aturan jika pendaki atau warga tidak boleh beraktifitas dalam radius 3 km dari puncak. Kita memberi izin itu tidak boleh sampai puncak, gak samit gitu. Gak boleh sampai puncak karena radius 3 km itu sudah avoiding gitu. Dan tidak boleh mendekat lagi karena statusnya adalah waspada level 2. Nah kalau tetap informasi sudah tahu, ini gunung status waspada level 2. Petugas posko pendakian tahu, apakah disampaikan ke pendaki bahwa Anda tidak boleh sampai puncak, hanya radius 3 kg dari puncak. Terima kasih telah menonton!